Asmara berdarah, jilid 67. Gadis itu menangis sejadi-jadinya sambil duduk di bawah pohon di tempat sunyi itu. Dia tak peduli pakaiannya kotor terkena tanah yang agak basah. Dia duduk sambil menopang kepalanya yang ditundukan, muka yang disembunyikan di antara kedua lengannya yang bersilang dan melintang di atas kedua lututnya. Sui Chin adalah seorang gadis yang biasanya keras hati, berandalan, gembira dan tidak pernah menangis. Bahkan tangis dianggapnya suatu kecengengan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang gagah. Akan tetapi sekali ini, semakin mengingat keadaan dirinya, makin sedih hatinya dan makin keras tangisnya. Apalagi di sana tidak terdapat orang lain sehingga dia boleh menangis sepuas hatinya tanpa dilihat orang lain. Betapa hatinya tidak akan berduka. Peristiwa yang menimpa diri Chi Kang, yang berakibat buntungnya lengan kiri pemuda itu, membuat hatinya terasa pedih karena dia tahu bahwa Chi Kang mengorbankan lengan kirinya semata metu untuk dirinya, karena Chi Kang hendak melindungi Hui Song yang diketahuinya menjadi pilihan hatinya. Juga dia maklum bahwa sungguh pun tidak menyatakan sesuatu, Chia San juga patah hati karena cinta kepadanya namun tidak dibalasnya. Hatinya telah melekat pada Hui Song dan hanya pemuda itu yang telah menawan hatinya. Dia mencinta Hui Song dan mengharapkan untuk menjadi istri putra ketua Chin Ling Pai itu. Akan tetapi, ayah dan ibunya tidak setuju. Dan mengingat betapa sesudah bertahun-tahun berpisah dari ayah bundanya, kini begitu bertemu dia terpaksa berselisih paham dengan mereka, benar-benar merupakan peristiwa yang amat menyedihkan hatinya. Jika menurutkan perasaan hatinya, dia boleh tidak ambil peduli terhadap ayah bundanya dan langsung saja menemui Hui Song kemudian hidup bersama pemuda itu selamanya. Akan tetapi dia pun tahu bahwa perbuatannya itu akan menghancurkan perasaan hati orang tuanya yang hanya memiliki anak dia seorang saja. Huhuhuhuh dia terseduh lagi sambil menyembunyikan mukanya di antara lengan, tubuhnya terguncang karena tangisnya. Sebuah tangan dengan halus menyentuh pundaknya lalu terdengar suara tawa terkekeh. Hehehe, sungguh lucu melihat engkau menangis. Engkau sama sekali tidak pantas kalau menangis, Sui Chin, seperti masakan kurang garam. Sui Chin mengangkat mukanya dan memandang pada kakek katai yang menjadi gurunya itu dengan mulut cemberut. Suhu malah mengejek, ya? Tidak tahu orang sedang susah, malah diejek. Apa artinya orang menangis seperti masakan kurang garam kata Sui Chin dengan marah? Hehehe, bagaimana rasanya masakan kurang garam? Tentu saja hambar dan tidak enak. Tangismu juga demikian, tidak enak dipandang, tidak sedap didengar, sama sekali tidak menyedihkan malah menggelikan. Maka, jangan menangis. Akan tetapi Sui Chin segera teringat kembali akan keadaan dirinya maka dia pun menangis lagi tanpa mempedulikan ejekan gurunya. Hehehe, muridmu ternyata hanya seorang bocah perempuan yang cengeng dan lemah sekali, Kyu Sian. Hehehe, Sui Chin kembali mengangkat mukanya dan memandang pada siang tiang lojin dengan mati melotot. Siapa cengeng katanya marah. Kalau kalian berdua yang mengalami hal seperti aku, mungkin sudah membunuh diri. Dua orang kakek itu saling berpandangan, lalu keduanya tertawa bergelak. Kami berdua tak pernah jatuh cinta, apalagi harus kerepotan dalam memilih jodoh kata kakek pendek berjenggot panjang Wu Yei Lojin atau si Dewa Arak. Sudahlah, Sui Chin, engkau adalah muridku yang baik, yang gagah perkasa, yang berbatin kuat. Kenapa sekarang menangis seperti anak kecil hanya karena sikap orang tuamu? Airh, Suhu. Bagaimana aku tidak akan menjadi sedih? Ayah dan ibu memperlihatkan sikap keras dan terang-terangan menolak ikatan jodoh antara aku dan Songko. Lalu apa yang harus kulakukan? Menurut kepada mereka yang hendak menjodohkan aku dengan putra gubernur Cek Yang, aku tidak sudi. Wah, mengapa harus memikirkan orang tua yang tidak ingin membahagiakan anaknya kakek pendek itu berseru? Akan tetapi, Suhu. Ayah Songko juga mengambil sikap tidak peduli, bahkan tidak mau mengambil keputusan ketika Suhu berdua mengajukan pertanyaan. Lalu apa yang dapat kulakukan? Hahaha, mengapa gelisah? Kalau ayah Hui Song tidak mau mengurusi lagi putranya, masih ada aku gurunya yang dapat mewakili dan akulah yang akan mengajukan pinangan untuk muridku Hui Song. Beres, kan? Tapi, kalau Lociampu meminangku kepada ayah dan ditolak. Hehehe, masih ada aku di sini. Jangan pedulikan orang tuamu yang mau senang sendiri itu. Aku adalah gurumu dan aku berhak mewakili mereka dan menerima pinangan si gendut ini kata Wu Yei Lojin. Xiang Tiang Lojin tertawa bergelak. Benar. Benar itu. Orang-orang tua yang tidak becus seperti ayah bundamu dan ayah Hui Song itu biar kita tinggalkan saja. Itu benar, Sui Chin. Apabila ayah bundamu hendak memaksamu menikah dengan orang yang tidak kau sukai, biarkan mereka berdua saja yang menikah dengan pilihan mereka kata Wu Yei Lojin penuh semangat. Tepat sekali. Orang tua yang tidak dapat membahagiakan anaknya, berarti orang tua itu tidak mencinta anaknya, melainkan mencinta dirinya sendiri saja dan patut kita tentang sambung siang tiang lojin. Jangan takut, Sui Chin. Kalau ayah ibumu marah dan hendak memaksamu, kami berdua yang akan menentang mereka dan melindungimu gurunya berkata penuh semangat. Tiba-tiba saja kedua orang kakek itu berhenti bicara dan memandang ke kiri. Sui Chin juga mendengar suara mencurigakan dari sebelah kiri, maka terkejutlah gadis ini ketika melihat berkelebatnya bayangan orang dan tahu-tahu di situ sudah muncul pendekar sadis Cheng Tian Xin, ayahnya. Pendekar ini kelihatan gagah perkasa, dengan pakaiannya yang indah dan baru, dengan topinya yang dihias bulu. Seorang pendekar yang tampan gagah biarpun usianya sudah hampir 50 tahun dan sikapnya penuhi bawah saat dia berdiri memandang kepada Sui Chin dengan sinar match mencorong marah. Sui Chin bentak pendekar ini. Engkau hendak menentang orang tuamu. Suara pendekar ini penuh amarah sehingga Sui Chin menjadi gentar sekali. Belum pernah ayahnya marah seperti itu terhadap dirinya. Belum pernah dia melihat sinar match ayahnya mencorong seperti itu, seakan-akan mengeluarkan api yang hendak membakar dirinya. Dengan sikap gentar gadis ini cepat menyembunyikan diri atau beraling di belakang tubuh Uye Ilojin yang pendek kecil. Sejenak dewa arak dan dewa kipas terbelalak memandang pada pendekar sadis yang telah berdiri di depan mereka dengan gagahnya. Jika tadi mereka mengeluarkan ucapan-ucapan keras terhadap pendekar sadis dan istrinya, hal itu hanya mereka lakukan untuk menghibur hati Sui Chin. Kini, sesudah orang yang tadi dicela dan ditantangnya berdiri di depan mereka, keduanya menjadi bingung dan tak tahu harus berkata atau berbuat apa. Suhu, Lociampual, lekas kalian bertindak Sui Chin berbisik dari belakang tubuh dewa arak, karena dia sendiri merasa takut untuk menghadapi ayahnya yang sedang marah itu. Akan tetapi dua orang itu hanya saling pandang, lalu memandang kepada Cheng Tian Xin, saling pandang lagi dan keduanya seperti sudah kehilangan suara. Suhu, Lociampual, ingat janji kalian tadi, kembali Sui Chin berbisik. Heh, kerdil tua bangka, muridmu benar, engkau harus ingat janjimu tadi. Tiba-tiba dewa kipas berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah dahi dewa arak. Nah, kau tepatilah janjimu tadi. Apa? Gendut berensek. Engkau yang tadi berjanji akan melindunginya kakek kerdil itu membalas, telapak kanannya mendorong perut gendut sedangkan telunjuk kirinya balas menuding ke arah dahi si gendut, biarpun untuk ini terpaksa dia harus berjingkat karena terlalu pendek. Kau yang berjanji. Kau juga berjanji. Keduanya tak mau mengalah dan agaknya siap untuk saling hantam sendiri. Sebetulnya, dua orang sakti semacam dewa arak dan dewa gendut tentu saja bukanlah orang-orang pengecut yang tidak berani bertanggung jawab. Akan tetapi karena mereka tidak setulus hati hendak menentang pendekar sadis dan kini mereka saling dorong dan saling tuduh, maka terjadilah keributan di antara mereka sendiri yang memang suka bersaing. Cheng Tian Xin tadinya berdiri dengan sikap marah dan dua tangan terkepal, akan tetapi melihat tingkah dua orang kakek itu, sinar matanya yang tadi mencorong marah sekarang berubah. Mulut yang tadi cemberut kini mengarah senyum. Memang sesungguhnya Cheng Tian Xin tidak benar-benar marah. Tadi, dengan ilmu kepandainya, sebentar saja dia dan istrinya dapat menyusul Sui Chin dan ketika mereka sampai di tempat itu, mereka berdua sempat mendengar bualan atau tantangan-tantangan yang diucapkan oleh dua orang kakek sakti. Biarpun mereka berdua tadi mengeluarkan kata-kata yang kasar dan keras seolah-olah sedang menantang, akan tetapi pendekar sadis dan istrinya adalah dua orang pendekar yang berpengalaman. Mereka berdua maklum bahwa dua orang kakek sakti itu sudah tahu akan kedatangan mereka, bahwa kedua orang kakek itu sengaja menantang-nantang sambil mengerahkan hikang supaya suara mereka dapat terdengar oleh suami istri yang sudah datang dan bersembunyi di balik batu karang itu. Pasangan suami istri ini telah mendengar semua percakapan itu, juga semua tantangan, maka mereka berdua kini pun yakin bahwa putri mereka mencintai Wee Song dan betapa dua orang kakek yang menjadi guru Wee Song dan Sui Chin itu telah menyetujui perjodohan mereka. Hal ini saja sudah meyakinkan hati keduanya bahwa pilihan hati putri mereka tidaklah keliru, karena kalau demikian halnya, tentu dua orang kakek sakti itu tidak akan mati-matian membelanya. Pendekar sadis yang berpura-pura marah itu, ketika melihat betapa dua orang kakek itu saling tuding, tidak dapat menahan kegelian hatinya dan pada saat itu, bayangan lain lalu berkelebat dan istrinya sudah berdiri di sisinya. Melihat ini, dua orang kakek itu agaknya menjadi semakin ketakutan. Nah, hayo keluarkan kegaranganmu tadi, tua bangka kerdut bentak dewa kipas. Dan di mana kegagahanmu? Engkau memikirkan enaknya perutmu sendiri saja, tak mau memikirkan kepentingan muridmu balas dewa arak. Tiba-tiba terdengar pendekar sadis tertawa bergelak, diikuti oleh istrinya. Melihat kedua suami istri ini tertawa-tawa, suwi cinter belalak heran dan dua orang kakek yang tadinya ribut-ribut itu pun berdiri bengong memandang. Sudahlah, jiwi lociampu tidak perlu bersandiwara lagi. Kami berdua bukanlah orang tua yang tidak ingin melihat kebahagiaan anak tunggal kami, Toan Kim Hang berkata dengan suara lantang kepada dua orang kakek itu. Ayah, ibu, benarkah, benarkah ayah ibu menyetujui sui cin berteriak lantas lari menghampiri ayah bundanya. Dua orang tua itu hanya membuka lengan mereka untuk menyambut dan di lain saat sui cin sudah berada dalam rangkulan ayah bundanya, menangis terisak-isak tanpa mampu mengeluarkan kata-kata lagi, sekali ini menangis saking bahagia dan terharu. Toan Kim Hang menciumi wajah anaknya dan Ceng Tian Xin menepuk-nepuk pundak sui cin sambil berkata, kami hanya ingin menguji dan melihat sampai di mana cintamu terhadap Hui Song, maka kami berpura-pura tidak setuju. Ayah dan ibu, ah, betapa bahagianya hatiku. Suhu dan siang tiang lociampuwal, lihat betapa ayah ibuku telah setuju. Tinggal kalian berdua yang harus memenuhi janji dengan muka masih basah air mata, dengan sepasang mata masih basah kemerahan, kini sui cin menghadapi dua orang kakek itu sambil tersenyum. Wah, cebol, kita ditagi lagi siang tiang lojin berseru tertawa lantas tiba-tiba saja dia menjura kepada Wu Yei Lojin sambil berkata dengan sikap sungguh-sungguh dan serius sekali, Wu Yei Lojin, sebagai guru dari Cia Hui Song, dengan ini aku menyatakan hendak meminang muridmu yang bernama Cheng Sui Cin. Wu Yei Lojin juga menanggalkan sikap pura-pura serta gurawannya, kini dia pun menjura dengan hormat kepada siang tiang lojin dan berkata, sebagai guru Cheng Sui Cin, aku menerima dengan baik pinangan itu dan merasa setuju sekali bila muridku menjadi calon jodoh muridmu. Setelah berkata demikian, dua orang kakek itu menghadapi Cheng Tian Xin dan istrinya, memandang tajam dan seolah-olah menanti keputusan mereka. Cheng Tian Xin menarik napas panjang. Perjodohan adalah urusan yang ditentukan oleh Tian, dan syarat utamanya adalah cinta kasih antara pria dan wanita yang hendak mengikatkan diri satu sama lain melalui sebuah pernikahan. Sebagai orang tua pihak wanita, kami berdua hanya bisa menanti datangnya pinangan dari orang tua pihak pria. Hal ini tentu saja Jiwi Lociampuo cukup maklum, dan kami akan menanti di Pulau Trapai Merah. Sui Cin, mari kita pulang. Sui Cin yang merasa amat bahagia melihat orang tuanya telah menyetujui perjodohannya dengan Hui Song, mengerti akan maksud ayahnya. Sebagai seorang gadis, tentu saja dia hanya dapat menanti datangnya pinangan dari orang tua atau wakil Hui Song. Maka dia pun menghadapi dua orang kakek itu. Sampai sekarang, janji-janji kalian dua orang kakek yang kucinta dan kuhormati belum dipenuhi. Aku hanya dapat menunggu kalian di Pulau Trapai Merah dan di sana aku akan membuatkan masakan-masakan istimewa untuk kalian. Cheng Tian Xin, Toan Kim Hong, dan Sui Cin memberi hormat kepada dua orang kakek itu lantas berkelebat pergi. Tinggal dua orang kakek itu yang dengong lalu saling pandang dan menarik napas panjang. Wah, ini adalah akibat kelancangan Mo Men Men, gendut Wu Ye Ilojin berkata sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak berambut. Sekarang kita harus mendatangi Ketua Chin Ling Pai dan harus dapat membujuknya agar mau pergi ke Pulau Trapai Merah untuk melakukan pinangan itu. Jangan khawatir Dewa Kipas menepuk-nepuk perutnya yang gendut. Aku yakin kalau Ketua Chin Ling Pai akan cukup bijaksana untuk bersedia mengunjungi Pulau Trapai Merah. Pengalaman pahit dalam urusan pemberontakan itu tentu merupakan obat yang membuat dia sadar bahwa hidup ini tidak berguna apabila tidak dapat membahagiakan orang lain, terutama orang-orang yang terdekat dengannya. Demi kebabagiaan putranya, tentu dia mau merendahkan diri sedikit untuk berkunjung ke Pulau Trapai Merah. Mari kita berdua pergi mengunjunginya dan membujuknya. Dua orang kakek itu pun lalu pergi dengan langkah santai. Sungguh meriah pesta pernikahan yang dirayakan di puncak pegunungan Chin Ling San, di gedung perkumpulan Chin Ling Pai itu. Lebih dari seribu orang tamu dari berbagai penjuru memerlukan datang dan menghadiri perayaan itu. Sebagian besar dari para tamu adalah golongan kenghoa atau tokoh-tokoh dunia perselatan. Hal ini tidak mengherankan karena nama besar Chin Ling Pai sudah sangat dikenal di dunia perselatan. Apalagi mengingat siapa adanya keluarga besan-besan dari ketua Chin Ling Pai yang sekaligus merayakan pernikahan dari putranya dan murid perempuannya itu. Chia Hui Song, putera ketua Chin Ling Pai itu, menikah dengan Cheng Sui Chin, putri tunggal dari pendekar sadis Cheng Tian Xin dan istrinya yang amat terkenal. Sedangkan murid perempuannya yang disayang seperti putri sendiri, Tan Xiang Wei, menikah dengan Chia San, putera tunggal ketua Pek Liyong Pang, pendekar dari lembah naga yang juga sangat terkenal. Tiga besar itu, Chia Kong Liang, Chia Han Tiong, dan Cheng Tian Xin, memang bersepakat untuk merayakan dua pernikahan itu di Chin Ling Pai, karena bagaimanapun juga, mereka semua adalah pendekar-pendekar yang mewarisi ilmu-ilmu dari Chin Ling Pai. Nama besar tiga keluarga ini sudah menjamin terlaksananya perayaan pesta pernikahan itu secara aman. Tidak ada yang berani mati mengganggu dan semua orang bergembira. Pesta dilakukan semenjak pagi sampai jauh malam dan semua tamu baru meninggalkan Chin Ling Pai setelah malam dengan hati gembira dan kagum, dengan perut kenyang. Keadaan di Chin Ling Pai sunyi kembali setelah semua tamu pulang. Dua pasang pengantin telah memasuki kamar pengantin masing-masing dan hanya mereka berempat yang dapat merasakan kebahagiaan mereka, sedangkan orang-orang lain hanya tersenyum penuh arti menduga-duga atau membayangkan saja betapa bahagianya dua pasang pengantin yang kini tinggal berdua saja dalam kamar mereka. Akan tetapi, di dalam bayangan pohon-pohon yang gelap, tidak jauh dari rumah besar di mana dua pasang pengantin itu berasik mesra, nampak sesosok bayangan. Bayangan ini tidak gembira sama sekali, bahkan sejak berjam-jam dia berada di dalam kegelapan itu seperti sebuah patung, dan kini nampak tubuhnya terguncang-guncang. Bayangan itu menangis. Lirih hampir tanpa suara sama sekali, namun air matanya terus bercucuran dan beberapa kali dicobanya untuk diusap dengan sepasang tangannya yang gemetar. Bayangan itu adalah Toan Huicu. Darah ini merasa betapa hancur perasaan hatinya melihat pria yang dikasihinya, yang amat diharapkannya, Ciasan, kini menikah dengan seorang gadis lain. Terasa olehnya betapa malang nasibnya, betapa sengsara keadaan dirinya. Semenjak kecil dia hidup terasing, kemudian dia terancam oleh ayah kandungnya sendiri yang jahat seperti iblis. Ayah ibunya adalah raja dan ratu penjahat dan kini mereka telah tewas. Dia tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini, sebatang kera, tidak memiliki apa-apa sehingga terpaksa harus menghadapi kehidupan yang dianggapnya amat mengerikan dan kejam. Dia tidak berpengalaman hidup dalam dunia ramai. Satu-satunya harapan dalam hatinya digantungkan kepada Ciasan. Akan tetapi kini pemuda itu telah menjadi milik wanita lain dan dia tahu bahwa bagaimanapun juga, dia tidak berhak mendekati Ciasan, tidak dapat mengharapkan lagi perlindungannya. Melihat Ciasan menikah dengan wanita lain, baginya seperti melihat Ciasan juga telah mati meninggalkan dirinya, seperti ayah bundanya. Karena itu dapat dibayangkan betapa sedihnya, membuatnya hampir putus asa dan membuatnya tak berani melanjutkan hidup yang dianggapnya kejam dan mengerikan itu. Ibu, oh haha, ibu, bagaimana dengan aku ini, ibu? Dia merintih dan tangisnya semakin menjadi sesenggukan karena pada saat itu yang dapat disambati hanyalah ibunya, yaitu satu-satunya orang yang pernah mencintanya tapi kini ibunya pun telah meninggalkannya. Ibu kedua pundaknya terguncang-guncang. Hui cu, suara ini lirih dan ada tangan menyentuh pundaknya dengan halus. Hui cu tertegun. Suara Ciasan kah itu? Ia cepat menoleh penuh harapan dan di bawah sinar bulan yang bercahaya terang, dia dapat melihat wajah yang amat dikenalnya, wajah siang kean Cikeng, orang kedua setelah Ciasan yang dikaguminya. Wajah yang gagah, agak pucat dan asah air mata. Seketika taulah Hui cu bahwa Cikeng juga seperti dia sendiri, sudah lama berada di situ, menangis seperti dia sendiri, menangisi kepergian Sui Chin. Hui cu, engkau menangis? Engkau juga menangis. Engkau, kehilangan Ciasan. Dan engkau kehilangan Sui Chin. Hui cu berhenti sebentar, lantas memandang ke arah lengan kiri yang buntung itu, dan kehilangan lengan kirimu karena Sui Chin pula. Mengertilah Cikeng bahwa agaknya ketika melarikan dirinya, Hui cu tidak pergi jauh dan mengintai sehingga tahu tentang apa yang terjadi selanjutnya, tentang buntungnya lengan kirinya. Dia mengangguk dan keduanya berdiam diri. Kini tangis mereka terhenti, agaknya memperoleh hiburan setelah saling bertemu dan saling mengerti akan kesengsaraan hati masing-masing. Sesudah keduanya berdiam sampai beberapa saat lamanya sambil saling berpandangan, Cikeng menarik napas panjang dan mengangguk. Ya, aku kehilangan lengan kiriku, aku seorang yang bodoh, dan aku, aku hanya anak seorang penjahat kawakan yang rendah dan hina. Aku pun anak penjahat, bahkan raja dan ratu iblis, penjahat yang terbesar. Kita berdua sama-sama keturunan penjahat, orang-orang hina dan rendah. Tangan kanan yang kuat itu makin nerat memegang pundak Hui cu. Engkau benar, Hui cu. Kita sama-sama keturunan penjahat, bagaikan burung gagak yang paling rendah dan dianggap kotor, mana bisa disamakan dengan burung-burung hong? Biarlah burung gagak berkawan dengan burung gagak pula, keturunan penjahat bersanding dengan keturunan penjahat pula. Hui cu, bagaimana pendapatmu kalau kita yang senasib sependeritaan ini mulai sekarang hidup bersama? Maukah engkau melanjutkan hidup yang sangat kejam ini di sampingku, untuk selama-lamanya, suka sama dinikmati, duka sama diderita? Maukah engkau? Mereka saling bertatapan. Dua pasang metu itu hingga lama tak berkedip, saling pandang dengan tajam, seakan-akan ingin menyelami isi hati masing-masing. Tapi, tapi, apakah engkau cinta padaku, Cikeng? Senyum pahit menghias bibir pemuda itu. Aku tidak tahu, Hui cu. Sesungguhnya aku tidak pernah tahu apa artinya cinta itu. Akan tetapi aku kasihan padamu, dan aku suka dan kagum padamu. Hui cu menarik napas panjang dan Cikeng dapat merasa betapa pundak yang tadinya meregang kaku di bawah telapak tangannya itu kini menjadi lunak dan hangat. Aku pun kagum padamu, suka dan aku pun kasihan padamu. Aku tidak tahu apakah perasaan kita yang sama ini, kagum suka dan kasihan, dapat memupuk cinta. Namun aku menerima tawaranmu seperti seorang kehasan mendapatkan air jernih, Cikeng. Aku sudah putus harapan dan kau tiba-tiba datang dan aku, aku, ahaha, gadis itu tiba-tiba saja menjadi lemas. Kemudian dia menjatuhkan dirinya di atas dada yang bidang itu sambil menangis, menyembunyikan mukanya di dada yang kokoh kuat itu. Dengan hati merasa seperti tanah kering mereka menerima siraman air segar, Cikeng merangkulkan lengan kanannya ke pundak gadis itu. Sejenak mereka berdiri seperti itu, tidak bergerak kecuali pundak Hui cu yang bergoyang-goyang oleh tangisnya yang tidak berbunyi. Sesudah tangis itu meredah, Cikeng kemudian berbisik, Hui cu, sudah bulatkah hatimu menerimaku? Ingat, aku adalah seorang yang cacat, lengan kiriku buntung. Tetapi hatimu tidak cacat, Cikeng dan gadis itu pun membiarkan dirinya ditarik lantas diajak pergi dari situ. Mereka berjalan perlahan-lahan, dengan lengan kanan Cikeng masih merangkul dan hati mereka perlahan-lahan menjadi makin cerah dan tabah Karena kini mereka merasa yakin akan kuat menempuh hidup baru berdua, tidak sendirian lagi, sebab mereka akan hadapi dengan tabah apapun yang akan mereka hadapi dalam kehidupan selanjutnya. Kebahagiaan adalah urusan hati, sebaliknya kesenangan adalah urusan badan. Selama batin kita dikeruhkan oleh segala urusan badan yang selalu mengejar kesenangan, maka kebahagiaan pun akan tiada, bagaikan cahaya yang tak dapat bersinar menembus kaca yang kotor penuh di ebu. Kebahagiaan hanya terdapat di dalam batin yang jernih, yang terbebas daripada segala ikatan, yang tidak membutuhkan apa-apa lagi, di mana tidak ada lagi konflik-konflik atau pertentangan antara senang dan susah, antara suka dan benci, antara kenyataan dan apa yang diharap-harapkan. Kebahagiaan tidak akan lenyap walaupun badan boleh jadi tersiksa oleh penyakit, oleh kemiskinan, oleh penghinaan dan sebagainya selama batin masih dapat menerima dan menghadapi semua itu sebagai suatu hal yang wajar dan tidak menimbulkan guncangan. Kebahagiaan adalah tidak adanya penentangan batin terhadap segala sesuatu yang menimpa diri, dan kebahagiaan adalah cinta kasih. TAMAT